Assalamualaikum gamers, gue Brabo dan di video kali ini kita seru-seruan lagi, kita challenge lagi di game Class of Clans Dan hari ini bestnya udah gue siapin, yaitu ini gue kasih nama Perisai Kekuatan Si Mata Barbar Apalah, kemana aja gue Ini namanya Kekuatan Perisai Si Raja Barbar Jadi wajahnya itu mirip helm Barbarian King Kita coba, apakah ada yang mampu menaklukan Perisai Raja Barbar ini? Nanti bakal kita lihat, tapi sebelum kita mulai, ini challenge-nya Buat kalian yang mau ikutan, seru-seruan challenge barang gue, langsung join aja setiap Rabu pagi ke Clan Disanguin Dengan kode 2YCP00K9L Kalian join aja setiap hari Rabu pagi dan Rabu sorenya, boleh balik lagi ke Clan masing-masing Dan challenge-nya ini, gue biasanya yaitu di Rabu siang, jam 1 siang kita challenge biasanya Seperti itu ya coy Dan buat kalian yang mau ikutan, langsung join aja setiap Rabu pagi ke Clan Disanguin Dengan kode 2YCP00K9L Oke, dan sekarang kita langsung lihat aja nih Seperti apa keseruannya, kita langsung tonton aja serangan yang pertama coy Oke coy, dan ini dia serangan yang pertama dari Deskipredi A Dia menggunakan balon, ada Electro Dragon, ada Jeplin ini coy Ini mah goblin senyap isinya Pakai Jeplin isinya goblin senyap coy Kita lihat, udah mulai turun Electro Dragon sama balonnya ya Terus ada lagi, yaitu spellnya spell range Ditambah spell S 5 Bibi Kita lihat spell S-nya buat apa, ya jelas buat Tornhole nih coy Nih ya, spell S-nya buat Tornhole nih ya Oh, Inferno yang pertama Oke, air sweeper yang kedua Yang ketiga, Tornhole Ya, Tornhole-nya dikasih spell S Abis Spell S-nya dihabisin di area Tornhole semua coy Kagak ada yang tembus pasukannya Waduh, salah perhitungan sepertinya ya Serangan dari Deskipredi A Ini sepertinya salah perhitungan coy Kenapa? Karena si Tornhole-nya kagak pecah ya Gue kira dia bawa goblin senyap Ternyata gak sih dia bawa apa Barusan bawa Electro ya Bawa Electro sama balon Dan ini dia, Eagle Artillery-nya udah tumbang ya Eagle Artillery udah tumbang Masih ada dua Electro lagi Electro-nya tuh kayak gini cuy Kelap-kelitnya gak asik banget ya Oh, ternyata ada tiga hal Mampus loh Mampus loh, kesedot angin puyuh Pecah satu Siap, masih ada dua biji lagi Atau satu biji lagi nih Oke, abis Electro-nya Tinggal sisa Grand Werder Dan 58% Mami Queen memberontak di belakang Masih ada Mami Queen 62% Dan kita coba lihat Oke, dan ternyata serangannya 62% yang pertama Kita coba keserangan yang kedua coy Kita lihat Serangan yang kedua dari Wayan Wedeh, ene deh ya Ya coy, Wayan nyerangnya Pake si Goblin Senyap Isinya juga Goblin Senyap Ini coy, gue yakin Kalau Goblin Senyap ini pelan-pelan nih nyerangnya Pelan-pelan ya Mulai turun dua Goblin Senyap Mampus, oke Dia cicil sedikit-sedikit Kalau Goblin Senyap ini coy Ini bisa banget buat nge-push Sampai ke Liga Legend bahkan ya Jadi dia Trick-nya, tips-nya Dia nge-push pelan-pelan Kalau menggunakan Goblin Senyap ini coy Jadi santai gitu ya Serangan yang bener-bener amat santai Nah ini dia, dia dikasih jump spell Dan ada spell Mampus Tonolnya udah kena coy Masih pagi Tonolnya udah kena Dia pake junk spell Sama ini ya Sama apa namanya Sama haste ya Sama haste spell Juy ngeri dia Lima, lima, lima Yang datangnya nih Kita liat Terpecah Tonolnya langsung pecah Kalau pake Goblin Senyap ini Tonolnya cepet banget Juy pecahnya Karena emang si tonol ini Menjadi salah satu target Dari Goblin Senyap Oke Dan pelkrigo udah mulai keluar Ada wix Ternyata ada wix Di belakang Udah 26% Kita liat Hancur Queennya tewas Hancur Queen udah mampu coy Diajar sama wix Masih ada Goblin Senyap Beberapa lagi ya Masih ada Goblin Oh abis Goblin Senyap abis Ini udah dapet 33% Tinggal sisa satu pasukan lagi Yaitu si Capret Wadih Spellnya dibuang di luar Brustasi dia sepertinya Boy Spellnya Jadi disini ada lingkaran Spellnya Oke Coy Dan itu dia serangan dari Wayan Luar biasa ya Targetnya selalu Ke arah Tonol Kita coba ke serangan yang ketiga Coy Serangan yang ketiga Dari Saitama Saitama Pasukan terlengkap di bumi Ini Coy Ada Barbar Ada Archer Ada Giant Ada Goblin Ada si Permuk Tembok Ada Balon Ada Wizard Ada Healer Ada Naga Ada PK Ada S Baby Dragon Ada Minar Ada Naga Elektro Ada lagi Yeti Ada Minian Ada Waktu lengkap Ini Coy Rombongan Rombongan Saitama bawa rombongan Kita coba Liat Apakah si Tameng ini Mampu bertahan Kita coba Tunggu Coy Dengan pasukan terlengkap Di bumi Apakah si Tameng ini Mampu bertahan Menahan area Tonholnya Agar tetap Aman Pasukannya lengkap Sampai bingung Gw liat Ini penting Gila ya Gila ya Sempet-sempetnya dia bikin Gila banget Gak perlu bikin Sekarang ya Tinggal disetting aja Bisa lengkap Seperti ini Tapi ini luar biasa Ini luar biasa Bisa selengkap ini Pasukannya ya Oke Dan udah masuk Merangsek ke area Tonhol Ada golem disana Golemnya masuk Merangsek ke area Tonhol Coy Dengan pasukan Recehnya mulai keluar Valkyrie gua ngebantu Dan ada yang Tewas Oke Sembur-sembur Ininya Healernya Sembur-sembur Aduh Pecah Tonhol gua pecah Yang masih ada Pasukannya itu Goblin Ada Warbricker Ada lagi Wizard Ada Balon Balonnya udah keluar Masih ada Sisa ya Itu Dua pasukan Oh ya ada pecah cuy Di tengah masih ada pecah Oke Dan udah dapet 50% Dengan pasukan Yang penuh Antah berantah Yang masih bisa Ngedapetin 54% Apalagi pake strategi Jadi pake pasukan Antah berantah aja Dua bintang Dibikinnya meriahcaya Oke Dan ini dia Tinggal sisa Healer Dan abs healernya Udah selesai Ini Mana nih Mana woy Waduh Oh udah selesai Dan dia dapet 54% Oke cuy Dan itu serangannya Kita sekarang Ke serangan Yang terakhir Coy Dan ini dia Serangan yang terakhir Dari STJ Mowgli Si Mowgli Ini bawa Dragon 15 Wede Dragon api ya Coy Bawa Dragon api Semuanya Apaan tuh Kesam berbledek Petir Menyengsarakan Ini Coy Oke Dan infernonya Hancur Coy Satu Dihantam petir Infernonya Satu Dihantam petir Ini tahun 14 Wih Naganya ngeri Naga apinya Ngeri Warnanya Wede Serem banget Ini naga api Naga apinya Mengerikan banget Coy Si naga apinya Mengerikan banget Tapi sayang banget Brainwardennya baru level 15 Harusnya bisa lebih tinggi nih Coy Karena ini tahun 14 Banyakin ini tahun 14 Tapi sayang banget Hero nya masih Level Di bawah ya Masih level di bawah Jadi sayang banget Gitu Coy Sayang banget Pasti kan bisa tinggi banget Tapi level hero rendah Gitu kan Sayang Coy Disayangkan Oke Dan ini dia Sekumpulan Dragon Udah mengamuk Di area Tonehole Apakah Tonehole Mampu melawan Gak bisa Banyak banget Pecah ya Tonehole nya pecah Boy Tinggal sisa Ada lagi Dragon dan Electro Dragon Air Defense Ada di belakang Lah aman lah Tentunya ini gak bakalan Dapet 100% juga ya Coy Ini gak bakalan Dapet 100% Walaupun Persentasenya Tinggi Coy Oke Dan kita lihat Ini dia Udah masuk ke area Eagle Artillery Kita coba Tunggu Coy Udah mulai Dihantap Sama Air Defense Itu yang Naga itu Bener-bener gak kuat Kalau misalnya Berhadapan dengan Air Defense Berat Berat ya Coy Gak bakalan kuat Gak bakalan kuat Tanggung Satu lagi Naganya Dan ini dia Udah selesai Ternyata ya Serangan yang terakhir 88% Ya Coy Oke lah Kita balik dulu Ke home ya Coy Oke Coy Dan itu dia Seru-seruan kita Kali ini Ternyata bener-bener Kuat banget ya Kekuatan Perisai si Raja Barbar Ini bener-bener Luar biasa Bener-bener kuat Dan keren banget Kalau misalnya Kalian mau coba Dan buat kalian yang Mau nih Best ini Buat kalian pake Di tol 13 Langsung aja Copy linknya Di deskripsi video Di bawah Tinggal ambil aja Linknya ya Coy Udah gue simpan Di deskripsi video Di bawah Dan buat kalian yang Mau ikutan lagi Seru-seruan Challenge Bareng gue Langsung aja join Ke Klan ini Coy Klan Disanguin Dengan kode 2YCP00Q9L Gue bikin Challenge setiap hari Rabu ya Kalian boleh masuk Rabu pagi Dan Rabu sorenya Boleh balik lagi Ke klan masing-masing Kita seru-seruan Di klan ini Setiap hari Rabunya Coy Oke lah Jadi sekian dulu Video kali ini Sampai jumpa di video-video Gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax